Persib Bandung Satunya gol Laskar Mahesha Jenar disumbangkan oleh striker impor Bruno Silva pada menit ke-53 Dengan hasil tersebut, Persib Bandung masih bercokol di peringkat ke-8 kelas main sementara Liga 1 2019 dengan koleksi 37 poin Sedangkan PSIS Semarang harus puas menempati peringkat ke-14 kelas main sementara Liga 1 2019 dengan raihan 28 poin Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengaku cukup puas dan mengapresiasi kemenangan yang didapat anak asuhnya Dikutip dari lawan resmi Persib, Robert mengucapkan selamat kepada semua pemainnya yang tampil luar biasa Namun menurutnya, 3 poin yang didapat Supardi dan kolega tidak mudah lantaran PSIS juga bermain dengan Spartan Sementara pelatih PSIS Semarang, Bambang Nurdian Syah mengakui keunggulan Persib Bandung pada laga tersebut Namun eks pelatih Cilegon United ini tetap mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan anak asuhnya Lebih lanjut, ia menyebutkan sebenarnya PSIS bisa mencuri setidaknya 1 poin dari markas Mau Bandung Ia sangat menyayangkan pelanggaran tidak perlu yang dilakukan Fredian Wahyu yang menyebabkan Mahesa Jenar dihukum penalti Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya Gulang Chandra pamit undur diri dan jangan lupa, Soccer Never Die with Kickoff Jangan lupa subscribe ya!